Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan singkat kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi mengenai honorer atau non-acent Wajib diangkat paling lambat 31 Desember 2024 Sumber informasi yang kami sampaikan Dari video TikTok Haji Mohamad Toha MSI anggota DPR RI peraksi PKB Untuk tautannya atau link-nya Kami tuliskan atau cantumkan di bawah deskripsi video ini Sekedar informasi terkait masalah penataan non-acent ada di bab 14 di ketentuan penutup Pasal 66 dari Undang-Undang SN No. 20 Tahun 2023 Menizin kami bacakan lagi pasalnya Pasal 66 bunyinya Pegawai non-acent atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 Dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-acent atau nama lainnya selain pegawai ISN Penjelasan lebih lanjut terkait pasal 66 ini Dijelaskan Yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang Nanti silakan teman-teman simak video dari Haji Muhammad Toha ini Terkait masalah pasal 66 ini Ini saja pengantar dari kami Mohon maaf jika ada kekurangan tak kesalahannya Semoga ada saja manfaatnya Silakan nanti simak secara lengkap dan jangan dipotong Video, TikTok, Haji Muhammad Toha, MSI, anggota DPR RI, Praksi PKB Terkait masalah pengangkatan honorir Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik, Waidah, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Muhammad Toha, anggota DPR RI, Praksi PKB Salam sehat dan selamat dunia akhirat Saat-saat ini di masyarakat banyak pertanyaan tentang pegawai honorer Nah, pegawai honorer ini akan ditata di Undang-Undang ASN Kalau kita lihat nanti di pasal 66 Tapi sebelumnya akan saya sampaikan bahwa ASN itu terdiri atas PNS dan P3K Baik penuh waktu maupun paruh waktu Nah, saat ini Ada Tenaga honorer K2 Yang jumlahnya sekitar Rp180.000 Dan Pegawai non-ASN Yang bukan K2 Sekitar Rp2.300.000 Nah, dalam Undang-Undang ini Mereka akan ditata Nah, kita akan lihat pasalnya Di pasal 66 Undang-Undang ASN yang baru ini Pegawai non-ASN atau nama lainnya Wajib diselesaikan penataannya Paling lambat Desember 2024 Dan Sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN Atau nama lainnya selain pegawai ASN Jadi sudah di-stop Pengangkatan pegawai non-ASN itu sebenarnya Nah, kaitannya dengan kalimat atau frasa Wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 Yang dimaksud penataan Kita lihat di penjelasan pasal 66 Undang-Undang ini Yang dimaksud penataan adalah Termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan Oleh lembaga yang berwenang Artinya penataan itu juga Mempunyai arti pengangkatan Artinya juga Honor RK2 maupun non-ASN Tentunya wajib diangkat Sampai Desember 2024 Tapi kenapa harus diverifikasi dan divalidasi Nah, ini penjelasannya Adalah verifikasi dan validasi diperlukan Karena Tanpa verifikasi dan validasi Ini semuanya nanti Banyak pegawai honorer-honorer yang Akhirnya diangkat jadi honorer-honorer Karena tahu akan diangkat Nah, kita utamakan tentunya yang Sudah 20 tahun ke atas dulu 15 tahun ke atas dulu 10 tahun ke atas dulu Yang mengabdi Tentunya itu akan adil Oleh karena ini Oleh karena itu Semoga informasi Semoga informasi ini Bermanfaat bagi para Non-ASN Jangan sekali-sekali Baru mengabdi Satu bulan Ditulis dua tahun Atau Baru mengabdi satu tahun Ditulis lima tahun Karena Pemalsuan dokumen otentik Dituntut Hukuman Pihdana 12 tahun Demikian sebagai informasi Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih